Terima kasih telah menonton 30 hektare lahan di Gunung Kidul masih menimbulkan tanda tanya sejak diketahui pada Rabu, tanggal 29 bulan 11 tahun 2017, Kepala Balai Besar Sungai Serayu Opak BBWSO. Tribayu Aji mengaku masih menganalisis penyebab luapan air yang merendam puluhan hektare lahan di Dusun Wedi Utah, Desang Kosari, Kecamatan Semanu, Jumat, tanggal 1 bulan 12 tahun 2017. Kami belum tahu apa itu luapan berasal dari beribin, bendungan sungai bawah tanah. Karena kalau kami lihat di peta lokasi luapan itu bukan merupakan jalurnya beribin, hujarnya. Tetapi karena beribin itu daerah keres jadi bisa saja airnya menembus kemana-mana dan mungkin terus menyembur itu, terang Aji panjang lebar kepada tribun Jogja.com, namun hal itu belum dapat ia pastikan. Pasalnya sampai dengan saat ini pihaknya belum dapat mengakses untuk melihat bendungan bawah tanah baik di beribin dan buah yang lokasinya sekitar 2 km dari luapan air. Pintu akses untuk melihat bendungan terhalang dengan air yang meluap merendam jalan menuju ke bawah tanah. Di beribin ini memang sudah mulai suruh tetapi di beribin 2 getarannya masih sangat kuat. Itu artinya aliran sungai bawah tanahnya juga masih kencang. Jelasnya, diketahui elevasi normal di beribin dan beribin 2 yang terletak di desa Dada Payu. Semano itu adalah di antara titik 10 sampai 15. Namun dari pantauan terakhir pada Jumat, elevasinya mencapai titik 64. Akibatnya membuat seluruh pompa yang ada di dalamnya terendam dan tidak dapat dioperasiokan untuk menyedot air ke atas kepala dusun Wadiutah. Di Arto mengatakan sejak Rabu, 29 per 11 sampai Jumat, 1 per 12 luapan air yang berasal dari sumber mata air, pureneng telah menggenangi lahan seluas sekitar 30 hektare. Sebagian besar yang tergenang adalah lahan pertanian. Sampai saat ini belum sampai ke permutiam penduduk, kata Di Arto. Luapan air tersebut menurut Di Arto membentuk hampir menyerupai danau. Selain luas, ketinggian air sekitar 20 meter membuat warna air tampak kehijauan dari pinjauan. Ketinggian air diketahui dari 3 tiang listrik yang berada di area luapan yang sudah tidak terlihat. Pagi tadi airnya sudah mulai surut dibanding hari kemarin surutnya sekitar 30 cm. Kami terus waspada jika sewaktu-waktu air tambah meluap hingga ke permukiman. Ujarnya, Di Arto meyakini luapan air tersebut berasal dari sungai bawah tanah. Akibat dari hujan deras yang mengguyur berapa hari lalu kemudian membuat aliran sungai bawah tanah meluap ke permukaan melalui sumber mata air yang ada di dusun Wadiutah. Terima kasih telah menonton!